Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi sama aku Linda Kali ini aku mau share kamu makeup tutorial ini Bagus banget, aku suka banget Aku suka banget sama complexionnya Aku suka banget sama glowing-gluing basahnya Ini adalah makeup Korea yang wearable Menurut aku, jadi gak yang ekstrim Korea banget, supaya kita lebih pede untuk Pakenya, menurut aku, tapi kalo kamu Lebih suka yang lebih ekstrim lagi, emang gak silahkan Kalian bisa modifikasi sendiri Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Untuk primernya Aku pake YSL Moisture Glow Ini bagus banget untuk bikin makeup keliatan Glowing kayak kulit sehat Selanjutnya aku pake foundation dari Urban Decay Ini Naked Weightless Liquid Foundation Nomor 30WG Ini hasilnya kayak kulit banget Next, aku pake Kensealer warna gelap, guys, kalo kalian Nekip step ini, kamu bakalan Fail sih, menurut aku, kesananya yang punya Dark Circle yang super gelap banget Kalo kamu langsung pake concealer warna terang, dia bakalan abu-abu Dan kamu jatuhnya justru keliatan jadi Makin tua dan kusam gitu kulitnya Jadi harus banget Dikasih concealer warna gelap dulu Tapi kalo kamu gak ada masalah dengan Dark Circle Kamu bisa skip step ini Next, tumpukin pake concealer yang sewarna dengan foundation kamu Aku pake Makeover Power Stay Under Eye Perfected Concealer warna Light and Tear Ups, maaf, blur sedikit Tapi cuman bagian ini doang kok Untuk alisnya aku pake warna soft Ini Urban Decay Waterproof Brow Blade Pencil Plus Ink Stain yang warna Brown Sugar Aku tinggal ngisi alis aku Menyesuaikan dengan bentuk aslinya Cuman kalo kamu mau dilurusin ala-ala Korea Silahkan, aku gak terlalu Gak terlalu effort di alisnya Untuk ngerapiin alisnya Untuk ngerapiin alisnya aku pake Urban Decay Brown Kelopak Tapi aku taruhnya cuman di deket bulu mata aja Jadi gak sampai yang ke atas banget Terus aku lebihin dari ujung mata ini Aku lebihin sedikit kesana, keluar Next, aku mau pake warna ini Ini warna magenta terang Sebenernya ini agak keterangan sih Kamu bisa tone down pake warna coklat ya Karena biar gak bosen pake coklat-coklat terus Jadi di video kali ini aku pake warna yang agak terang Yaitu warna magenta ini Dan ditaruhnya cuman di bagian luar aja Seperti yang kalian lihat ini Dan untuk eyeliner Aku pake eyeliner coklat Biar gak terlalu kereng ya Jadi aku pake coklat biar lebih soft aja Tampilannya Setelah itu aku pake Bulu mata palsu Eh, sebelum pake bulu mata palsu Aku pake blush dari Makeover Aduh, suar ini banyak banget Typo-nya Cuman sayangnya ternyata Multifix ini dia matte hasilnya Aku lupa banget kok ini matte Jadi akan lebih disukur kalo kita pake Blush yang bikin efek-efek glowing-glowing gitu Nah, sekarang aku pake mascara Dan bulu mata palsu Setelah pake mascara dan bulu mata palsu Sekarang aku pake highlighter Karena aku gak rasa butuh ini sih Untuk Korean look Supaya keliatan lebih glowing Karena kalo orang Korea kan Kulitnya emang glowing-glowing alami ya Kalo aku sih Perlu di adjust pake highlighter Aku mau pake Dear Me Beauty Yang warna Cindy Terus aku mau pake Elsie Skin yang warna Adora Baik gue, terakhir nih aku semprot Pake vitamin E dari The Body Shop Yang bikin kulit jadi glowing-glowing basah gitu Nah, supaya makin Korea Pas lipsticknya udah kering sempurna Aku mau blurin di tepi-tepian bibirnya Oh, tongues don't shut your mouth Cause you was the lost I found Nah, mukanya udah Korea Sekarang tinggal menyesuaikan tangannya Karena tadi aku pake foundation yang agak terang Di bagian muka Karena emang Korea-Korea kan identik Dengan foundation yang lebih terang Sekarang tinggal menyesuaikan tangannya Aku mau pake Dairy Scarlet Ini lotion Sukaan aku banget Dan emang aku udah rajin pake banget sih ini Aku udah bahas di video aku sebelumnya Yang aku ngomongin tentang body treatment aku Selama, abis workout Jadi kalo abis workout aku suka kayak memanjakan diri Karena wanginya dari Scarlet ini enak banget Dan dia ada macem-macem banget sih ininya Macem-macem banget Variannya Bukan variannya ya Produknya Jenis produknya Ada ya scrubnya Ada sabunnya Ada Lotionnya juga Kalo kamu mau tau lebih banyak tentang Scarlet ini Kamu bisa cek di video aku sebelumnya Kalo gak salah judulnya treatment after workout Disitu aku praktekin gimana aku pakenya Dan urutannya Terus review aku per masing-masingnya So itu tadi videonya mudah-mudahan kamu suka Kalo kamu suka Jangan lupa klik like Dan komen di bawah Karena aku suka banget baca komen-komen kamu Jangan lupa aku ada giveaway Dari video yang sebelumnya Dan jangan lupa follow juga Instagram aku You're on a plane to Tokyo To LA and to places I don't know And every time you leaving home I hate it but I know it's not for long When you travel down the coast When you look across the shore When you hear the ocean roar I don't know I don't know I don't know